Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Wayan Wardana Channel Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penggantian media dan pod pada bonsai kelapa saya Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dengan channel saya Dan yang belum, silakan tekan subscribe dan lonceng untuk mendapatkan video terupdate dari channel saya Ini ya kalau dilihat, ini daunnya sudah mulai menguning ya Ini juga ya, daun menguning Ini artinya kemungkinan nutrisi yang ada di dalam media ini sudah habis ya Dan saya ingin agar bonsai kelapa saya ini bisa tumbuh dengan baik ya Daunnya mulai hijau lagi ya Sehingga saya akan melakukan penggantian media ya Nah media apa saja yang saya gunakan ya agar bonsai kelapa saya ini bisa tumbuh dengan baik ya Sehingga nanti bonsai kelapa saya ini ya bisa tumbuh ya dan berkembang sebeginya yang saya harapkan Dan nanti saya akan melakukan pemernisan ya dengan menggunakan fitur ya Moilek nomor WS503 seperti ini ya Kelepasan ini ya Kelepasan ini ya Ada bungkusnya ini Kelepasan ini sudah masuk ke lubang pembuangan airnya ini ya Kelepasan ini sudah masuk ke lubang pembuangan airnya ya Kelepasan ini juga banyak ya Kelepasan ini juga banyak ya media sudah saya campur jadi satu, yang pertama ada tanah, kemudian pasir, pupuk kanang, sekam mentah, kokopik, dan saya tambah lagi dengan sekam bakar jadi ada 6 unsur atau komponen di dalam media ini, cukup lengkap, dan pengalaman saya media ini cukup bagus dibawahnya sudah saya kasih sabut ya, agar media senantiasa tetap lembab ya ini supaya berdirinya kokoh ya, akarnya saya sebar ya, saya sebar seperti ini ada youtube ya, ini dalam melakukan penggantian media ya, sebaiknya dilakukan pada sore hari ya itu untuk menginari paparan sinar matahari langsung ya, dan ada kesempatan atau waktu untuk melakukan adaptasi selama beberapa jam ya selamat menikmati terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini saya menyisakan tiga pelepah ya. Dengan tujuan agar nutrisi ini fokus kepada tiga daun tadi ya. Nah ini akarnya ya, saya kasih lapasah nanti untuk menyesuaikan dengan media yang baru ya. Terima kasih atas atensinya dan salam satu obi bonsai kelapa.